Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin memberikan satu contoh soal mengenai kimia SMA ya Jadi yang saya berikan kali ini adalah bagaimana cara kita memberikan nama pada suatu senyawa Nah tapi sebelum teman-teman lanjut ke video saya ini, saya harap kalian yang belum subscribe channel ini untuk subscribe ya Karena kami akan mengupload video-video yang berhubungan dengan kimia, fisika, matematika, biologi khususnya untuk SMA Oke lanjut, nah sekarang yang saya bacakan dulu soalnya ya Berilah nama senyawa di bawah ini, ya jadi disini ada 5 senyawa ya CAI2, kemudian PBBR2, ALPO4, kemudian N2O5, dan yang terakhir itu CS2 Oke, nah kalau kalian lihat seperti ini, senyawanya kan harus menentukan terlebih dahulu Senyawanya ini termasuk senyawa ionik atau senyawa kovalen, ya Nah, yang bedakan adalah kalau dia senyawa ionik itu, dia antara logam sama non-logam Jadi kalian harus tahu juga, kalau misalkan unsur itu dia termasuk logam atau non-logam, gitu Nah, kalau misalkan dia senyawa kovalen, ya, dia antara 2 non-logam, seperti itu, ya Nah, bagaimana dengan logam dan non-logam? Itu tidak ada, ya Karena kalau logam sama logam, itu kan logam itu dia sifatnya adalah melepaskan elektron Ya, jadi kalau dia sama-sama melepaskan elektron, ya itu tidak akan membentuk suatu ikatan Ya, kecuali kalau aloidenya atau dia gabungan 2 logam, itu lain ceritanya, ya Nah, kalau misalkan dia yang dipajari di SMA itu cuma senyawa ion dan senyawa kovalen Oke, sekarang nomor 1, CaI2, Ca kan kalsium, ya, Ca kalsium Kemudian, I2 itu kan iodin, ya, iodin termasuk non-logam, berarti dia termasuk senyawa ion, ya Nah, kalau misalkan itu kalian tulis aja, yang Ca itu kan kationnya, ya, kationnya berarti kalsium Ya, kalsium, ya, dan ini I2 kan, kalsium itu kan Ca2+, Ca2+, ya, kemudian, ini kan iodin kan imin, ya, imin, ya Nah, kalau misalkan dia senyawa ion, ya, itu walaupun dia iminnya itu ada sebanyak 2, kan tidak usah menuliskan di iodida, gitu ya Jadi, langsung aja kalsium iodida, gitu Jadi, kasi yang anionnya itu ida bakangnya, ya, jadi kalsium iodida Oke, itu untuk yang nomor 1 Sekarang yang nomor 2, PBBR2 Ya, jadi saya menyatakan kalian, kalian tuliskan dulu bentuk ionnya, ya Jadi, kalau PBBR2, ya, PB kan timbal, ya, BR itu kan bromine, ya Itu berarti antar logam sama non-logam, berarti dia senyawa ion, ya Nah, kalian tuliskan, karena di BR-min kan, kalau BR kan selalu min, ya, min 1, ya, karena dia berada di guangan 7A Berarti kalau BR2, ya, BR2 berarti min 2, kan, berarti PB-nya berarti PB2+, Supaya dia, jumlah muatannya, PB dengan BR, itu 0, ya, kan, 2, dikurangi 2 berarti kan 0, ya Nah, berarti kalian tuliskan aja langsung, bahasa Indonesia-nya dari PB, ya Kalian tidak usah tulis hubungan itu, tidak usah, ya Kalian tuliskan aja timbal Ya, nah, kemudian BR-nya juga sama, ya BR-nya kalian tulis bromida aja, tidak usah di bromida, seperti itu Bromida, nah, tapi karena ini adalah senyawa, eh, logam transisi, ya PB kan logam transisi, ya, kan, harus menggunakan Angka romawi, ya, angka romawi menunjukkan dia Plus berapa sih, gitu, atau dia ion plus berapa, gitu Karena PB itu bisa macam-macam, bisa PB plus 3, PB plus 2, gitu, ya Jadi, kalian harus menuliskan, karena ini kan 2 plus, jadi Timbal 2, bromida, nah, seperti ini, ya Oke, nah, sekarang yang nomor 3 itu adalah ALPO4 Ya, AL ini adalah aluminium Sedangkan PO4, nah, ini kan kalian bingung, ya Karena ini P sama O, berarti kan ada 3, ya Yang di ALPO4 itu ada 3 unsur Nah, di PO4 ini, ya, itu adalah anion poliatomik Ya, jadi dia anionnya nggak cuma 1 unsur aja Kalau kita lihat, yang Idu, Imin sama BR-min kan cuma 1 unsur Nah, yang PO4 ini, dia ada 2 unsur nih, P sama O Ya, dia, kalau misalkan anion poliatomik ada namanya masing-masing Ya, jadi kalau PO4 ini, dia namanya adalah fosfat Ya, jadi langsung digabung PO4 itu kebetulan dia adalah PO4 3-min Ya, nah, AL, AL 3+, ya Ya, wajar, ya, karena AL itu kan dia badai di golongan 3A Berarti dia pasti 3+, gitu Berarti PO4 itu 3-min, gitu Nah, kalian kalau misalkan mau mengingat-ingat tentang anion poliatomik Kalian juga ingat dia berapa minnya, ya Dia muatannya berapa, kalau PO4 itu 3-min Seperti misalkan NO3, berarti NO3-min, seperti itu, ya Jadi, kalian supaya tahu juga Untuk kationnya berapa plusnya, atau berapa muatannya, oke Nah, berarti ini langsung aja Ya, ini langsung aja gabung Aluminium Fosfat, ya Oke Langsung aja gabung ini aluminium Fosfat Oke, tidak perlu pakai Angka romawinya, karena aluminium itu badai di golongan utama Oke Ya, ada angka romawi itu cuma untuk yang Logam transisi Ya, dan kalian juga harus tahu Yang mana termasuk logam transisi Yang mana yang tidak termasuk logam transisi Ya Oke, sekarang lanjut Yang nomor 4 itu adalah N2O5 Nah, kalau misalkan N2O5 N itu kan nitrogen O itu adalah oksigen Karena dia dua-duanya logam Berarti dia adalah senyawa kovalen, ya Kalau senyawa kovalen, kan nggak bisa meneruskan seperti ini 3+, 2+, terus 3-min Kalian nggak bisa membuat menjadi bentuk ion Ya, jadi nggak bisa kalian meneruskan N+, kemudian O-min, itu nggak bisa Ya, karena dia bukan senyawa ion Oke Nah, kalian diamkan saya seperti ini, kalian tulis masing-masing Jadi nitrogen Nitrogen Yang oksida, gitu kan Nah, tapi karena dia itu adalah senyawa kovalen Kalian tuliskan angkanya Ya, tuliskan angkanya Ini kan dia indeksnya 2 sama 5, ya Kalau misalkan 2 kan dia, berarti dinitrogen Kemudian 5 itu apa? Penta, kan Penta, jadi namanya dinitrogen Pentaoksida Ya Nah, sekarang nomor 5 CS2 CS2 Oke, C itu adalah karbon S itu adalah sulfur, ya Karena dia dua-duanya nolongam Berarti dia adalah senyawa kovalen Tidak bisa kalian membuat dalam bentuk ion Ya Langsung aja kalian tuliskan masing-masing Karbon Ya Kemudian es itu kan Sulfur, ya Menjadi idah kan Berarti sulfida, gitu ya Ya Tapi karena dia ini adalah Snya sebanyak 2 Ya Berarti disulfida, gitu Ya Jadi Saya tuliskan lagi di bawahnya Supaya lebih bagus, ya Yang N2U5 itu adalah Dinitrogen Pentaoksida Yang ini adalah Karbon Disulfida Nah, seperti ini, ya Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti, ya Kalau kalian punya pertanyaan Kalian bisa komen di kolom komentar Kalau kalian punya Soal-soal Atau ada PR Ya Yang kalian tidak mengerti Dan kalian ingin Supaya kami buatkan videonya Kalian bisa Kirim soalnya Ke email yang tertera Di description Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih